Tim pemenangan pasangan calon Maulana Dizah menyatakan bahwa pasangan calon Maulana Dizah nomor urut 1 siap menghadapi debat yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jambi. Hal ini disampaikan langsung oleh Bakhtiar, juru bicara nomor urut 1 Maulana Dizah. Dimana dirinya mengatakan bahwa sejumlah program dan persiapan telah dilakukan menjelang debat pilkada wali Kota Jambi. Teman-teman dari pers yang saya hormati, tadi di dalam kami sudah menyampaikan bahwa pertama tentu terkait dengan kesiapan untuk menghadapi debat pada tanggal 3 November 2024. Kami pastikan bahwa kami dari paslon 01 sudah sangat siap dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh KPU. Sehingga di acara debat nanti kita harapkan akan ada pertarungan ide gagasan bagaimana membangun Kota Jambi ke depan. Tentu sesuai dengan tagline kami bahwa Kota Jambi bahagia itu betul-betul akan menjadi wujud dari pembangunan 5 tahun ke depan. Insya Allah kalau pemenangan ini nanti menjadi pilih kami. Amin. Seperti apa yang ditawarkan di depan? Dari berbagai materi yang sudah disampaikan di berbagai pertemuan, kemudian kunjung-kunjungan, persamaan relawan, tentu yang menjadi konsen kami adalah bagaimana pertama membangun Kota Jambi menjadi kota bahagia. Tentu ada program di dalamnya juga ada program 100 juta buku RT, kemudian membangun pusat-pusat pudenar, kemudian memperdayakan generasi muda UMKM, kemudian kampung terang. Sehingga semua ini kalau diperdayakan insya Allah apa yang menjadi visi-visi dari pasangan 01 insya Allah dapat diunjukkan dengan baik. Satu lagi itu terkait menepis isu. Ditambahkan olehnya, seluruh relawan pendukung pasangan calon wali Kota Jambi, Maulana Diza, sampai saat ini masih kompak dan solid memenangkan pasangan calon Maulana Diza. Sementara itu, calon wali Kota Jambi, Maulana, yang baru tiba ke Kota Jambi, usah melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Mengungkapkan bahwa, setibanya di bandara, dirinya sangat terharu disambut banyak masyarakat di Kota Jambi. Selama di Tanah Suci, diungkapkan Maulana, bahwa dirinya selalu berdoa agar pemilihan wali Kota Jambi 2024 ini berlangsung damai dan aman. Selain itu, dirinya selalu berdoa agar masyarakat Jambi, khususnya masyarakat Kota Jambi, agar sehat dan selalu bahagia. Terima kasih. 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 Terima kasih.